Tilly-tilly ball, close your eyes now Someone's walking outside and knocks on the door Ini yang berlantung sampai bawah sini adalah akarnya teman-teman Sangat lebat sekali akarnya Kita langsung ke sini Hangat sekali Dan juga ada tempat Sudah berada di dalam banker sini Mari kita sekarang menuju ke banker Jepang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami di situs Banyuari Baik teman-teman Akan saya ajak teman-teman Untuk mereview atau melihat vlog di Buyut Putih Di makamnya Buyut Putih teman-teman Kita ke sana, ada di belakang saya Itu ada yang ngomong itu makamnya atau itu pati lasanya Untuk lebih jelasnya habis ini kita langsung menuju ke lokasi Dan di sebelah baratnya makam atau pati lasanya Buyut Putih itu Ada banker Jepang, peninggalan Jepang Mari kita langsung menuju ke lokasi Dan saya Samsul Anam Mari kita ke rakat Ya ini sudah dekat teman-teman Kita sudah sampai Kita langsung menuju ke makam atau pati lasanya Buyut Putih professions wirtschaft announcement Harriet 渡ur 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 Mari kita lihat ke dalam bismillahirrahmanirrahim Disini ada karpetnya, kalau ingin duduk atau meditasi disini Hanya suara binatang malam yang menemani kita disini Ini apa ini? Oh kertas Baik teman-teman kita mendekat ke sana Aromanya disini cukup harum Iya benar, ini patelasannya Karena posisi Batunya disini timur dan barat timur Yang sebelah sebut barat, kalau ingin matang pasti matang ada di utara dan selatan menghadapnya Ini betul petilasannya berarti teman-teman Ini tempatnya bakar dupa atau kemennya Ini tidak ada yang nyekar disini teman-teman Ini bunganya juga sudah kering disini Berarti lama tidak ada orang yang kesini Baik, kita disini lanjut Patilasannya ada disini Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Disini ada tulisannya Disini ada tulisannya Nah, pesarian Mbah Bokok Busumo Disini ada tulisannya Mbah Buyut Putih Wafat tahun 1945 Terima kasih Saya disini Terima kasih Bersama dengan Ariono Ini lihat di HP saya dulu Sekarang menunjukkan Pukul 1.12 menit Pukul 1.12 menit Pukul 1.12 menit Pukul 1.12 menit Itu menghadapnya timur sama barat Ternyata itu utara sama selatan Ini sesuai Dengan kompas yang ada di HP saya Baik, kita lanjut Review yang lain Disini Pukul 1.12 menit Pukul 1.12 menit Pukul 1.12 menit Nah Ini Ini dipotong Akarnya ini teman-teman Bentuk seperti ini Sangat bagus Ujung pohonnya Itu daunnya di atas Ini yang ngulantung Sampai bawah sini adalah Akarnya teman-teman Sangat lebat sekali akarnya Ini pohonnya Bentuk bagus Jadi Begini teman-teman Ini akarnya Tuh Sangat tenang sekali suasananya Teman-teman disini Nah Saya kasih tahu lokasinya Untuk Pesarehan Mbah Rombok Usumo Atau Mbah Buyut Putih ini Berada di Desa Bomo Ya berada di Desa Bomo Kecamatan Belimbing Sari Disini Desa Bomo Kecamatan Belimbing Sari Kabupaten Banyuwangi Nah Mari kita Review Lihat yang lain Yuk Pencahayaannya Disini Juga ada Tepuk Pohon Beringin Tapi kecil Ini Akarnya juga tidak selebat Seperti yang di sana Nah Disini juga ada bendera merah putih menandakan bahwa buyut putih ini juga orang yang berjasa ya kita lanjut seperti ini kondisinya teman-teman mari kelapa sangat unik sekali ini untuk pohon beringinnya mari kita sekarang menuju ke banker Jepang Jepang teman-teman kita lewat sini kita ambil kunci sepeda dulu teman-teman boleh dipindah ke sini oke langsung ditengok biar aman ini saya berdua dengan hariono kita lanjut selamat menikmati oh sudah pecah dari sini teman-teman ini seperti bekasnya sumur yang sudah tertutup maksudnya sudah ditutup sama tanah lagi ini juga bangunan peninggalan Jepang seperti ini teman-teman ini melingkar nah itu kita lanjut di luar sini luar sini saja kita lewat jalan yang benar khawatirnya kalau lewat di sana ada ularnya teman-teman habis ini kita masuk ke dalam bagel ini saya pakai lighting yang satunya karena di dalamnya nanti cukup gelap sekali kita berangkat nah ini bengkernya teman-teman ini sudut yang sebelah barat apa apa tulisan oh aduh-aduh oh ini ada aduh-aduh atau ketunggeng yang kecil teman-teman ini kalau kena ini wah bisa apa ini kan beracun ini walaupun kecil seperti ini teman-teman ini tapi ekornya untung oh di teguk iya di teguk ekornya itu teman-teman kalau kena kaki ini waduh atau kena tubuh kita beracun ini biasa dikenalkan aduh-aduh kalau yang warnanya ungu itu apa skorpion warnanya hampir sama dengan tembok atau dindingnya itu kita harus waspada karena kita posisinya di malam hari nah ini ada disini untuk breakernya teman-teman ini masuknya lewat sini kemudian kalau atasnya seperti itu teman-teman sebelum kita masuk saya akan ke atas terlebih dahulu akan saya tunjukkan Aryono nunggu disini aja ya karena khawatirnya ada ularnya karena kita di malam hari pencahayaannya terbatas hanya mengandalkan dari lightingnya saja ini kita posisinya ada di atas banker teman-teman ini nah untuk ini saya tidak tahu orang tahu ini di dalamnya bagaimana akan saya tunjukkan teman-teman posisi dalamnya seperti ini gambarnya buntu atau ada jalan tembus kebawahnya saya juga orang tahu kotak seperti ini teman-teman yuk udara yang dikeluarkan dari lubang ini sangat hangat sekali ya udara yang dikeluarkan dari lubang tersebut ya lubang itu sangat hangat sekalinya yuk di atas tertutup disini juga ada lubang yang kecil apa-apa bagaimana saya juga tidak tahu ini tapi disini sudah buntu tertutup sama sama dengan disini disini juga buntu atau tertutup nah itu banyak cicaknya di dalam ini juga lubang ini mungkin tempat pengintayannya karena disini juga dulu ada dermaga di pantai bomo karena jarak dari banker ini ke pantai bomo sekitar 200 meter dari sini ke pantai bomo ini lubangnya teman-teman tapi masuknya saya lewat sana yuk kita lingkarnya lagi nah disini juga ada lubang teman-teman disini dalamnya seperti itu teman-teman lubangnya mari kita lanjut ke bawah kita masuk ke dalam banker teman-teman nunggu apa ikut masuk ayo ikut masuk juga tidak apa-apa biar tahu kita masuk baterainya merah berarti kita harus cepat yuk kita masuk udalanya disini cukup apa hangat teman-teman udaranya itu lubang yang tadi kemudian disini ada lorong kecil saya kurang tahu ini benda apa dari kayu ini banyak pepatuannya disini hangat sekali mungkin tempatnya orang meditasi disini teman-teman ini bekasnya dupa yang dinyalakan ini botol minatnya yang ditinggalkan mari kita ke lorong yang lain ini ada tikar dan juga ada tempat orang meletakkan dupanya disini banyak tempatnya orang meletakkan dupa oh ini menuju ke atas mungkin ini besinya untuk naik ke atas ini teman-teman ada besi ini yang sudah kepotong ini naik ke atas yang seperti ada jendela yang tadi itu mari kita keluar sudah berada di dalam bankers ini baik kita pamit baik teman-teman kita pamit disini sama teman-teman kita berada di dalam bankers ya saya dengan hal di dalam sini Alhamdulillah dalam keadaan aman semoga kita sampai pulang nanti juga aman kurang lebihnya mohon maaf ya informasi atau perletahuan yang kami ketahui hanya itu teman-teman untuk ekspor di malam hari bahwa disini di dalam kita tenang nyaman Alhamdulillah tidak ada apa-apa tidak terjadi apa-apa disini ini review kita di malam hari di banker Jepang berada di desa Bomo kecamatan Belimisari terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati